Al-Fatihah 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 Bersah Saking dasarnya Nabi menggambarkan Fitnah-fitnah Di penghujung Akhir zaman ini Fitnah di sini Artinya ujian Ujian keimanan Digambarkan Bagaikan potongan Malam yang gelap Gulita Pagi seseorang beriman Sorenya kafir Atau sebaliknya Sorenya beriman paginya Kafir Kenapa Karena banyak orang-orang yang menjual Agama Untuk mendapatkan Dunia Itu penyebab Banyak orang-orang yang menjual Agama untuk mendapatkan Dunia Hadir sekalian Fitnah demi fitnah akan terus Bahkan Jangan berharap Fitnah yang akan hadir Di hadapan kita nanti lebih ringan dari yang sekarang Ya Karena memang begitu lahir zaman Akan terus Sampai puncaknya adalah Khurujul Masih Dajjal Keluarnya Al Masih Dajjal Hadirnya sekalian Antun bersyukur ya Ada kemauan Ada kemauan Untuk mengkaji Akhir zaman Untuk lebih dalam Mengetahui bagaimana Gambaran fitnah itu Kenapa? Orang yang seperti kita Enggak banyak Pak Betul? Enggak banyak Coba antum keluar Di luar sana Orang enggak peduli dengan Kondisi akhir zaman Yang dahsyat fitnahnya Padahal Kita meyakini benar Yang namanya hidup Tidak hanya di Dunia Dunia sebentar Enggak lama Pasti ada saatnya Kita kembali kepada Allah Kabar buruknya Kabar buruknya Ya Orang-orang Yang hilang iman Ya Di akhir zaman ini Sangat banyak sekali Apa yang kita harapkan Hidup Enggak punya iman Betul tidak? Dan yang paling Menurutkan lagi Kalau murtadnya Formil Terang-terangan Mudah Untuk mendeteksinya Yang dikhawatirkan Banyak yang Murtad Non Formil Murtadnya Halus Hanya orang-orang Berilmu yang Faham gitu Nah orang yang Seperti ini Dia enggak merasa Kalau dia udah Enggak punya iman Sebenarnya gitu Hadirin sekalian Puncaknya fitnah Al-Masih Udajjal Akan keluar Kapan? Di fase Sekarang Dimana saya Iwan Akhwad Berada Kapannya Wallahu A'lam Ya Kapannya Wallahu A'lam Nabi Nabi yang Mulia Sallallahu A'lam Menggambarkan Tentang Dasyat Ardi Daripada Daripada Munculnya Al-Masih Udajjal Ini Harus kita Jiwai Nabi Nabi sedang Nabi sedang menyampaikan Dan sesungguhnya Wahuwa Khawariju Fikum Khawarijun Fikum Lam Mahal Maka Tidak Dapat Dipungkiri Lagi Dajjal Akan keluar Di tengah-tengah Umat Ini Di tengah-tengah Kalian Jadi Berbicara Tentang Fitnah Dajjal Ini Itu bukan Cuma Nabi Yang Mulia Saja Yang Mengingatkan Umat Nya 14 Abar Sengah Yang Lalu Bukan Tapi Semua Nabi Semua Nabi Mengingatkan Hanya Memang Yang Paling Lengkap Yang Paling Komplit Itu Nabi Muhammad Kenapa Karena Dajjal Akan keluar Di Umat Ini Makanya Kita Yang Mengkaji Saja Saya Sudah Lama Sekali Menyampaikan Kajian Ini Sebelum Populer Sekarang Ramai Tentang Akhir Zaman Ini Jadi Tahun 2005 Sudah Mulai Saya Ingatkan Kan Beberapa Tahun Belakangan Ramainya Setelah Adanya Sarana Youtube Banyak Para Ustadz Yang Menyampaikan Artinya Apa Saya Yang Mengkaji Saja Antum Semua Yang Sering Mendengar Kerjaan Akhir Zaman Gak Ada Jaminan Bisa Selamat Dari Fitnah Dajjal Itu Apalagi Orang Orang Yang Tidak Mau Tahu Ya Terbayang Tidak Maka Penting Sekali Kita Hadirkan Dalam Diri Kita Keyakinan Bahwasannya Dajjal Itu Keluarnya Dajjal Itu A'zam Fitnah Puncaknya Fitnah Hadirin Sekalian Tanda Tanda Kemunculan Dajjal Sebagai Puncak Fitnah Sudah Nampak Sekali Di hadapan Kita Tinggal Nunggu Waktu Saja Ya Akan Tetapi Di antara Kita Belum Tentu Semuanya Akan Berhadapan Dengan Fitnah Dajjal Al-Masif Dajjal Belum Tentu Saya Pribadi Doa Kepada Allah Ya Allah Wafatkan Saya Sebelum Dajjal Keluar Ya Karena Saya pun Tidak Berani Menjamin Kalau Saya Kuat Iman Ketika Dajjal Itu Keluar Menghadapin Fitnah Yang Sekarang Fitnah Fitnah Dujel Dujel Dajjal Dajjal Kecil Saja Banyak Yang Gugur Banyak Yang Tidak Berhasil Gimana Kalau Nanti Muncul Puncak Fitnah Artinya Apa Tidak Semua Kita Akan Bertemu Dengan Puncak Fitnah Keluarnya Al-Masif Dajjal Itu Tetapi Saat Ini Kalau Kita Mengkaji Suka Atau Tidak Kita Harus Membuka Diri Kita Harus Pahami Bahwasannya Dunia Saat Ini Berada Dalam Cengkeraman Sistem Dajjal Karena Kalau Saya Menyampaikan Dajjal Sebagai Puncak Fitnah Itu Ada Tiga Tiga Ya Tiga Bagian Yang Pertama Dajjal Sebagai Oknum Ini Yang Belum Muncul Pak Ya Yang Saya Katakan Ini Sebagai Puncak Fitnah Dajjal Sebagai Oknum Min Zuryati Adam Manusia Seperti kita Anak Cucu Adam Yang Akan Muncul Ya Ketika Tanda Tandanya Sudah Semua Hadir Di Hadapan Kita Yang Kedua Ada Dajjal Sebagai Sistem Dajjal Sebagai Sistem Yaitu Tatanan Dunia Baru Dalam Bahasa Latin Apa Novus Ordo Seclorum The New World Order Tatanan Dunia Baru Tatanan Dunia Saat Ini Yang Mana Yang Di Belakang Yang Di Belakang Peradaban Ini Adalah Suatu Kaum Yang Nanti Akan Menjadi Prajurit Utama Al Masih Dajjal Yaitu Yahudi Ya Jadi Di Belakang Peradaban Dunia Saat Ini Yahudi Dengan Kata Lain Yang Memimpin Peradaban Bumi Yang Memimpin Peradaban Dunia Saat Ini Adalah Orang Orang Yahudi Ini Penting Kita Kenali Dulu Orang Yahudi Belum Lama Ya Umat Islam Itu 13 13 Abad Setengah Jangan Lupa Memimpin Peradaban Bumi Belum Satu Abad Yahudi Ya Memimpin Peradaban Bumi Artinya Apa Penting Sekali Kita Fahami Kenapa Karena Si Yahudi Ini Allah Takdirkan Dia Memimpin Peradaban Ketika Dunia Sudah Menekati Kiamat Disebutkan Di banyak Ayat Juga Di hadis Hadis Tabi Yang Mulia Sallallahu Adi Wasallam Hadis Sekalian Jadi Sistem Dajjal Itu Maksudnya Apa Tatanan Dunia Saat Ini Tatanan Dunia Baru Yang Di Belakang Yang Mendesain Adalah Orang Yahudi Dan Ini Semua Fitnah Untuk Kita Makin Kesini Makin Kerasa Sekali Kalau Kita Peduli Ya Ngikutin Kalau Enggak Enggak Akan Faham Yang Ketiga Dajjal Sebagai Kekuatan Goib Ini Tidak Nampak Yang Diwakili Oleh The Secret Society Kumpulan Kumpulan Masyarakat Rahasia Atau Organisasi Organisasi Underground Yang Mendunia Memang Intensi Sekali Sudah Lama Sekali Yang Mana Dia Bertemu Merumuskan Untuk Membuat Sistem Dajjal Ini Yang Kemudian Setelah Berdiri Akan Terus Dipertahankan Kenapa Sampai Hadirnya Sang Juru Selamat Menurut Mereka Yang Menurut Kita Siapa Al Masjid Dajjal Kelompok Kelompok Ini Pak Mendunia Tetapi Di bawah Orang Jarang Faham Jarang Mengenal Padahal Luar biasa Garkanya Masjid Sekali Yang Pertama Ada Illuminati Ya Apa Illuminati Yang Kedua Ada Prima Sonri Ada Kabbalah Ada Naik Templor Dan Lain-lain Kabar Buruknya Organisasi Organisasi Underground Atau Dajjal Sebagai Kekuatan Goib Sudah Ada Di negeri Kita Termasuk Di Kota Bandung Ya Kalau Kita Ikutin Nah Ada Ini Sekalian Ini Masif Sekali Oleh Karena Itu Saya Mengajak Mari Kita Kenali Dasarnya Fitnah Sistem Dajjal Ini Kenapa Jaminannya Dari Nabi Yang Mulia Ini Kalau Kita Bisa Selamat Menghadapi Fitnah Ujian Sebelum Keluarnya Dajjal Sebagai Oknum Selamat Kita Pak Kemudian Allah Takdirkan Kita Usianya Panjang Dan Ketemu Dengan Al-Masihud Dajjal Kita Akan Selamat Kalau Sekarang Saja Baru Sistemnya Iman Kita Sudah Meleleh Ya Iman Hilang Batal Iman Apalagi Nanti Kalau Puncak Fitnah Keluarnya Oknum Al-Masihud Dajjal Keluar Berat Kita Jadi Kalau Mengukur Keimanan Kita Segimana Sekeimanan Kita Kita Lihat Menghadapi Sistem Dajjal Yang Mencengkram Dunia Termasuk Negeri Kita Kita Bisa Tahan Tidak Istiqomah Tidak Kita Dengan Iman Kalau Tidak Siap Siap Kalau Takdirkan Besok Lusa Kita Hidup Bertemu Dengan Puncak Fitnah Itu Tidak 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 Berat Sekali Jelas Baik Hanya Sekalian Saya Menyampaikan Hadith Roadmap Umat Islam Hadith Ringkasan Sejarah Umat Islam Sebagai Umat Akhir Zaman Ini Hadith Sebagai Acuan Kita Hadirin Sekalian Nabi Yang Mulia Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Meringkas Perjalanan Umat Islam Umat Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebagai Umat Akhir Zaman Kedalam Lima Fase Lima Babak Setiap Babak Setiap Fase Ada Masa Berlakunya Ada Permulaan Dan Ada Expired Death Ada Masa Berakhirnya Nabi Yang Mulia Menyebutkan Perjalanan Umat Akhir Zaman Ini Diawali Dengan Fase Anubuah Fase Kenabian Ini Hadith Ini Menggambarkan Menjelaskan Karakteristik Para Pemimpin Di setiap Fase Itu Fase Kenabian Ini Ada Di Tengah Tengah Kalian Hingga Allah Mengakhirinya Ketika Allah Mengangkatnya Maka Berakhir Fase Ini Fase Anubuah Ulama Sepakat Itu Berlangsung Selama 23 Tahun Eh Pak Ya 23 Tahun Kapan Berakhirnya Dengan Wafat Nabi Yang Mulia Sallallahu Nabi Wafat Tahun 11 Hijriah Atau Tahun 632 Masehi Maka Berakhir Fase Pertama Kata Nabi Masuk Fase Kedua Babak Kedua Nabi Menyebutnya Fase Kekhilafahan Di Atas Man Haj Kenabian Ya Al-Khilafah Ala Min Haj Nubuah Berapa Lama Kekhilafahan Dengan Mengikuti Metode Kenabian Sistem Kenabian Ini Berlangsung Salah Tuna Sanatan Kata Nabi 30 Tahun Saja Ya Itu Hadis Nabi Sahih Nabi Menyebutkan Angkanya Jadi Kekhilafahan Yang Pertama Itu Berlangsung Hanya 30 Tahun Di Fase Ini Yang Memimpin Umat Manusia Manusia Terbaik Seperti Nabi Mereka Adalah Manusia Manusia Yang Dijamin Surga Ada Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar Ini Siapa Sahabat Yang Pertama Kali Masuk Islam Setelah Khadijah Ali Dan Zaid Bahkan Bertambah Lagi Kedudukannya Abu Bakar Sebagai Mertua Nabi Karena Aisyah Dinikahi Nabi Putrinya Yang Kedua Ada Umar Bin Khattab Masuk Islam Tahun Keenam Setelah Kenabian Bertambah Lagi Kedudukannya Di Samping Sahabat Umar Juga Sama Mertua Nabi Karena Hafsah Dinikahi Nabi Yang Ketiga Usman Bin Affan Usman Sahabat Nabi Dan Juga Menantu Yang Tadi Mertua Yang Sekarang Menantu Gak Dangung Usman Menikahi Dua Putri Nabi Rokoyah Dan Umu Kulsum Kata Nabi Kalau Aku Masih Punya Putri Yang Sudah Dewasa Aku Nikahkan Sama Kamu Masya Allah Ini Usman Terkenal Sekali Setelah Usman Ada Ali Bin Abi Talib Ali Itu Sahabat Masih Keluarga Beliau Dan Juga Menantu Ini Ali Bin Abi Talib Ali Wafat Naik Putra Al-Hasan Bin Ali Berarti Cucu Nabi Itulah Kepemimpinan Yang Disebut Dengan Al-Hulafa Rashidun Berapa Lama Pak 30 Tahun Di Fase Ini Sistemnya Oke Sistem Kekhilafahan Quran Sunnah Menjadi Sumber Rujukan Utama Itu Istilahnya Softwarenya Software Fair Dan Hardwarenya Pun Juga Oke Yang Menjadi Pemimpinnya Orang-orang Terbaik Betul Tidak Sistemnya Baik Yang Mimpinnya Juga Orang-orang Terbaik Berapa Lama 30 Tahun Berlalu Masuk Fase Ketiga Nabi Menceritakan Kata Nabi Setelah Itu Ada Fase Atau Babak Kerajaan Demi Kerajaan Dalam Bahasa Hadis Yang disebut Dengan Mulkan Adon Kerajaan Kerajaan Yang Menggigit Dikatakan Mulkan Adon Secara Sistem Masih Oke Ya Pak Ya Softwarenya Masih Oke Tapi Hardwarenya Mulai Bermasalah Jadi Kadang-kadang Ada Khalifah Yang Saleh Maka Masyarakat Merasakan Kesolehannya Itu Ada Juga Khalifah Atau Pemimpin Yang Yang Zolim Maka Masyarakat Merasakan Juga Jatuh Bangun Pak Nah Fase Mulkan Adon Ini Fase Dimana Berdiri Tiga Kerajaan Besar Yang Terkenalnya Ada Daulah Bani Umayyah Daulah Bani Abbasiyyah Dan Daulah Uthmaniyyah Di Ottoman Empire Totalnya Berapa lama 13 abad Setengah 12 abad Setengah Kurang lebih 12 abad Setengah Ini Fase ketiga Sistemnya Oke Masih Al-Quran Dan Sunnah Masih disebut Kekhilafah Kekhilafah Jelas Tidak Kekhilafah Hanya Sukses Kepemimpinan Itu Tidak Mengikuti Fase Kekhilafahan Di Atas Mahna Tidak Artinya Apa Seorang Khalifah Meninggal Dunia Di Fase Itu Yang Menggantikan Otomatis Adalah Anaknya Kalau Tidak Ada Anaknya Adiknya Nggak Ada Adiknya Saudaranya Singkat Cerita Berkutat Di Keluarga Besar Mereka Cuman Kerajaan Namanya Mulkan Aldon Kerajaan Namanya Itu Maka Jatuh Bangun Tetapi Setiap Daulah Punya Orang-orang Terbaiknya Contoh Daulah Bani Umayyah Punya Tokoh Yang Terkenal Sekali Namanya Umar Bin Abdul Aziz Ya Ini Orang Yang Terkenal Keadilannya Kesolehannya Daulah Bani Abbas Punya Tokoh Terkenalnya Harun Ar-Rashid Terkenal Sekali Daulah Turki Uthmani Punya Tokoh Yang Sangat Luar Biasa Sultan Muhammad Al-Fatih Yang Membuktikan Kebenaran Sabah Nabi Yang Mulia Sallallahu Al-Ali Wasallam Ya Itulah Mulkan Aldon Sistem Masih Oke Tetapi Tetapi Orang-orangnya Jatuh Bangun Ya Nah Di fase inilah Para ulama Memahami benar Ketika fase ini Sekalipun ada Pemimpin yang Zolim Tidak akan Menyesatkan Nah itu Penting sekali Jelas Jelas tidak Zolim Iya Sesat Tidak Beda ya Yang Zolim Dengan Yang Sesat Jelas Tidak Kenapa Karena dia Masih dikontrol oleh Sistem Quran dan Sunnah Khilafahnya Khilafahnya itu Maka Maka di fase ini Kita dapat Seorang Pemimpin Kalau sudah Kelewat Batas Zolim Diingatkan oleh Para ulama Masih Menangis Mendengar Mereka Ada yang Zolim Sebagaimana Kisah Hassan Al-Basri Dengan Al-Hajjad Ibn Yusuf Terkenal Ini Gubernur Zolim Tapi Hassan Al-Basri Tegas Menyampaikan Kebenaran Ulama Sampai Nangis Begitu Maka di Waktu inilah Berlaku Hadis Isma'u Wa'ati'u Dengarkan Dan Ta'ati Pemimpin Kalian Jelas Isma'u Wa'ati'u Dengarkan Ta'ati Wa'inta Ammaru Abdun Habashi Sekalipun Yang memerintah Kamu Pemimpin Kamu Itu Seorang Hamba Sahaya Dari Etiopia Kulitnya Hitam Rabu Jakir Ting Ikuti Ta'ati Apa Maksudnya Pak Hadirin Sekalian Kita Menta'ati Bukan Karena Kulitnya Hitam Rabu Jakir Ting Bukan Kenapa Karena Dia Memimpin Kalian Dengan Kitab Allah Wasunati Rasulullah Jelas Maka Tidak Ada Yang Berontak Di Sini Tidak Ada Tidak Boleh Dengarkan Ta'ati Imam Ahmar Sampai Pada Dicambuk Tidak Melarang Umat Jangan Karena Banyak Kemaslahatan Dengan taat Kepada Pemimpin Jangan Sistemnya Masih Oke Jelas Tidak Hanya Kezoliman Persen Saja Sistemnya Masih Oke Makanya Zolim Zolim Pemimpinnya Tapi Dia Tidak Menyesatkan Karena Masih Dinaungi Oleh Quran Dan Sunnah Jelas Hanya Sekalian Setelah Fase Ketiga Ini Mulakan Aldon Berakhir Juga Berakhiran Tadi Ada Expire Yang Menutup Siapa Yang Mengakhiri Siapa Musuh Umat Islam Nomor Wahid Yaitu Yahudi Yahudi Itu Luar Biasa Ya Tidak Allah Quran Menyebutkan Bani Israel Dengan Sebutan Yahudi Kecuali Karena Kerusakan Nakidah Mereka Kesesatan Mereka Kezuliman Mereka Kejahatan Mereka Dan Kebencian Mereka Kepada Orang Beriman Terus Jadi Celah Di Babak Yang Kedua Tidak Bisa Babak Ketiga Tidak Bisa Segala Macam Cara Mereka Lakukan Karena Mereka Dendam Dari Awal Kita Ingat Sejarah Yahudi Penting Karena Sumber Fitnah Saat Ini Dari Mereka Kenali Hadir Sekalian Yahudi Itu Yang Mana Mereka Dahulu Meninggalkan Palestina Dia Menuju Ke Madinah Karena Punya Akidah Apa Nabi Akhir Zaman Akan Muncul Di Tanah Arab Dan Dia Akan Pindah Ke Sebuah Tempat Yang Mereka Yakini Itulah Madinah Atau Yathrib Jelas Datang Datanglah Yahudi Bani Kainu Kau Bani Nadir Bani Kureyzo Dan Ada Yahudi Yang Di Luar Madinah Namanya Yahudi Khaybar Mereka Datang Ke Madinah Menanti Ketika Allah Takdirkan Nabi Akhir Zaman Itu Datang Muncul Nabi Muhammad Sallallahu Bahkan Beliau Hijrah Ke Madinah Mereka Mendapati Semua Tandanya Percis Sebagaimana Yang Ada Di Kitab Mereka Bahkan Al-Quran Menyebutkannya Ya Arifun Nahu Kama Ya Arifuna Abna Ahum Mereka Mengenal Nabi Muhammad Seperti Mereka Mengenal Anak Kandung Mereka Saya Mau Tanya Seorang Ayah Mengenal Anak Bagaimana Dalam Sekali Kenal Sifatnya Cirinya Tau Saya Kenal Anak Saya Saya Punya Empat Anak Lima Yang Satu Meninggal Keguguran Yang Ke Empat Ini Saya Kenal Yang Pertama Saya Kenal Watak Tau Saya Yang Kedua Saya Kenal Yang Ketiga Yang Kepat Tau Gitu Bapak Keanak Pasti Begitu Orang Yahudi Kenal Nabi Seperti Itu Seperti Quran Tapi Ketika Muncul Nabi Akhir Zaman Bukan Dari Golongan Mereka Bukan Dari Bani Israel Mereka Tidak Terima Gitu Nabi Ini Muncul Dari Keturunan Nabi Ismail Ismail Kan Anaknya Hajar Hajar Kan Budak Gitu Kata Mereka Gak Mau Kita Mau Dari Saroh Ishak Terus Kebawah Alih-alih Mereka Percaya Beriman Kepada Nabi Malah Mereka Mengumumkan Permusuhannya Sampai Akhirnya Pengkhianatan Demi Pengkhianatan Mereka Lakukan Dan Itulah Yang Menghantarkan Pengusiran Mereka Dari Madinah Yang Pertama Terusir Yahudi Bani Koinoko Yang Jagu dagang Punya Pasar Diusir Yang Kedua Yahudi Bani Nadir Dia Perkebunan Menguasai Lahan Diusir Juga Kan Dia Melanggar Yang Ketiga Yahudi Bani Kureidho Diusir Bahkan Sebagian Besar Mereka Dihukum Mati Maka Mereka Menyebar Kemana Membawa Dendam Terus Mencari Celah Sampai Kemudian Berkoalisi Dengan 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 Orang Majusi Adalah Ada Agama Syiah Kan Begitu Itu Juga Sama Dalam Rangka Dendam Kepada Umat Islam Semua Cara Hingga Akhirnya Terus Sampai Ketika Menjelang Keruntuhan Turki Uthmani Yang Mereka Menyusupkan Ideologi Ideologi Yang Melemahkan Akidah Komuslimin Mendangkalkan Akidah Komuslimin Mulai Mereka Bisa Masuk Sampai Akhirnya Allah Takdirkan Inget Takdir Allah Jinn Allah Muncullah Seorang Muslim Berdarah Yahudi Siapa Namanya Mustafa Kemal Dia Muslim Memang Muslim Tapi Yahudi Dia Muslim Tapi Yahudi Mustafa Kemal Dari Kecil Ini Belajar Sama Yahudi Dewasanya Dia Dikirim Ke Perancis Belajar Sama Orang Yahudi Juga Yang Waktu Itu Sedang Menyusun Menencanakan Bagaimana Bisa Masuk Ke Palestina Ya Lewat Turki Usmani Ya Kan Berkali-kali Itu Datang Tapi Ditolak Terus Sampai Akhirnya Dia Pakai Cara Lain Dan Berhasil Akhirnya Mustafa Kemal Ini Antek Yahudi Dan Dia Memang Yahudi Dan Dia Lebih Bangga Dengan Ke Yahudian Yang Ketimbang Muslim Dia Balik Ke Turki Dia Masuk Ke Jajaran Militer Turki Dia Berkarir Militer Sampai Dia Punya Kerudukan Yang Tinggi Dan Akhirnya Pada Waktunya Dia Mengkudeta Dia Mengambil Alih Bahkan Sang Khalifah Sultan Abdul Hamid II Dilucuti Jelas Jelas Dia Dia Naik Setelah Dia Naik Dia Mengumumkan Hai Orang-orang Islam Ingin Maju Ikuti Negara-negara Barat Negara-negara Eropa Katanya Sistem Islam Sudah Sudah Kedalu Warsa Sudah Kelamaan Sudah Nggak berlaku Lagi Ingin Maju Ikuti Tata Cara Orang-orang Hidup Orang-orang Eropa Akhirnya Dia Resmi Membubarkan Kekhilafahan Ya Kapan Tanggal 3 Maret 1924 Resmi Kekhilafahan Dibubarkan Dia Mendirikan Negara Modern Turki Ya Sekuler Berfaham Nasionalisme Ibarat Kereta Api Ibarat Kereta Api Kalau Lokomotifnya Sudah Pindah Rel Gimana Gerbongnya Kereta Api Lokomotif Itu Pindah Rel Gimana Gerbongnya Ngikutin Nggak Yang Ngikutin Betul Tidak Bubar Ini Kan Aneh Seorang Pemimpin Yang Punya Rumah Yang Besar Wilayah Yang Luas Sekali Dari Maroko Sampai Meroke Dari Maroko Sampai Maluku Luas Enggak Luas Tiba-tiba Dibubarkan Dia Mendirikan Negara Turki Yang Segede Uprit Kan Kecil Enggak Besar Betul Enggak Ini Kalau Ada Pemimpin Di Kita Sudahlah Saya Mau Membubarkan Indonesia Saya Memendirikan Negara Jakarta Jawa Bikin Negara Sendiri Sumatera Bikin Negara Sendiri Kalimantan Bikin Negara Sendiri Sulawesi Bikin Sendiri Idian Jaya Bikin Sendiri Saya Mau Tanya Pak Pemimpin Seperti Ini Error Tidak Error Tidak Jawab Hadirin Error Tidak Aneh Tidak Ada Dimana Pemimpin Itu Ingin Lebih Luas Betul Tidak Lah Ini Kok Malah Dibubarkan Jangan Heran Karena Dia Yahudi Antek Yahudi Itu Emang Itu Niat Ya Gitulah Tetapi Kembali Ini Sudah Tercatat Dilahul Mahfud Dan Nabi Sudah Menyebutkan Maka Berakhirlah Fasemulkan Aldon Dengan Berakhirnya Ke Khilafan Turki Usmani Maka Nabi Yang Mulia Menyebutkan Summa Takunu Mulkan Jabriyatan Fatakunu Masya Allahu Antakuna Summa Yarfauha Iza Sha'an Yarfa'aha Kemudian Datanglah Fase Dimana Umat Dipimpin Oleh Raja Raja Yang Diktator Yang Memaksakan Kehendak Ya Sampai Waktu Yang Allah Tentukan Fase Mulkan Jabariyah Ini Fase Dimana Saya Iwan Awas Sekarang Berada Kenapa Mudah Mendeteksi Kenapa Sudah Tentukan Kekhilafah Dan Yanji Nabi Akan Tegak Kembali Kekhilafah Atau Kebangkitan Islam Di Akhir Zaman Belum Muncul Berarti Kita Berada Di Fase Ini Fase Umat Islam Tidak Punya Satu Kepemimpinan Sehingga Tidak Punya Kekuatan Dan Mudah Dipecah Belah Maka Inilah Fase Yang Dikenal Dengan Fase Mulkan Jabariyah Babak Keempat Dari Lima Babak Yang Dikenal Dengan Sebutan Babak Belurnya Umat Islam Babak Belur Pas Sekarang Hadirin Sekalian Tadi Yang Menutup Peradaban Islam Yahudi Otomatik Yang Sekarang Mimpin Peradaban Adalah Orang Yahudi Lah Yahudi Ini Pak Sifat Dibedah Dalam Quran Yang Pertama Yahudi Itu Suatu Kaum Yang Tidak Akan Pernah Suka Relak Ridok Kepada Umat Islam Sampai Umat Islam Murtad Keluar Dari Agamanya Benda Dalilnya Banyak Di Antarnya Surat Al-Baqoro Ayat Yang Ke 120 Fakuala Ta'ala Walantarduh Angkal Yahuduh Walannasor Hatta Tatabi Amillatahum Orang Yahudi Orang Nasrani Gak Akan Pernah Relak Ridok Kepada Kamu Umat Islam Sampai Kamu Ikut Agama Mereka Ya Ini Watak Yahudi Begitu Pak Jadi Dia Berjuang Bagaimana Memurtadkan Orang Islam Dengan Cara Yang Formil Dan Non Formil Kita Bedah Nanti Kemudian Hadirin Sekalian Rahimakum Allah Yang Kedua Watak Yahudi Yang Harus Kita Waspadi Kita Kenal Dengan Baik Itu Yahudi Suatu Kaum Yang Sangat Keras Permusuhannya Sangat Dahsyat Kebenciannya Kepada Orang Beriman Catat Kepada Orang Beriman Aynad Dalil Mana Dalilnya Surat Alma Idah Ayat Yang Ke 82 Fakala Ta'ala Latajidanna Asyaddanna Si'adawata Lillazina Amanul Yahud Latajidanna Sungguh Kamu Benar Benar Akan Mendapati Menjumpai Asyaddanna Si'adawah Manusia Satu Kaum Yang Sangat Dahsyat Kebenciannya Lillazina Amanul Kepada Orang Orang Yang Beriman Al Yahud Orang Orang Yahudi Jadi Kalau Iman Kita Benar Pak Pasti Akan Dibenci Sama Yahudi Akan Dimusuhi Yahudi Aku Beriman Dekat Sama Yahudi Dipertanyakan Keimanannya Dekat Sama Mereka Ngebela Mereka Galak Kepada Orang Islam Dipertanyakan Keimanannya Ya Karena Orang Yang Benar Imannya Gak Mungkin Yahudi Suka Apalagi Si Yahudi Itu Statusnya Kafir Harbi Kafir Yang Zolim Yang Memang Memerangi Umat Islam Jelas Sekali Pak Ya Saya Mau Tanya Yahudi Sekarang Apa Statusnya Kafir Apa Zim Atau Harbi Kafir Harbi Lah Itu Yang Mengusir Orang-orang Palestina Tahun 47 Semenjak Mereka Masuk Mereka Menyampikan Sepiak Berdiri Negara Israel Dirampas Tanah Orang Palestina Diusir Dibunuh Entah Berapa Juta Sudah Menjadi Korban Yang Tersisa Tinggal Gaza Kota Kecil Sebesar Cimahi Baitul Magdis Pun Mereka Kuasai Yah Yahudi Jelas Tidak Itu Kafir Harbi Statusnya Makanya Kalau Orang-orang Palestina Berperang Melawan Mereka Terbunuh Syahid Itu Jangan Ragu Lagi Jelas Musuhnya Hadirin Sekalian Inilah Sang Pemimpin Peradaban Bumi Yang Tidak Relah Kepada Umat Islam Yang Menginginkan Umat Islam Murta Yang Sangat Benci Sangat Keras Permusuhan Kepada Orang Islam Itulah Sang Pemimpin Bumi Karakternya Wataknya Sifatnya Jadi Tidak Usah Aneh Kalau Umat Islam Di Mana Mana Tempat Di Mana Negeri Jadi Bulan Bulanan Mereka Betul Dan Kita Bisa Banyak Berbuat Hadirin Sekalian Yahudi Setelah Berhasil Merobohkan Peradaban Islam Ingat Ketika Roboh Peradaban Islam Dan Mereka Mimpin Itu Semuanya Izin Allah Dan Surat Tercatat Dillah Kenapa Di Surat Ali Imran Dijelaskan Pak Dan Hari Demi Hari Yang Namanya Kekuasaan Kejayaan Kehancuran Ya Kejayaan Keruntuhan Itu Dipergilirkan Jadi Jangan Ada Kepikiran Dalam Diri Kita Yang namanya Orang Beriman Orang Orang Baik Baik Berarti Akan Menang Terus Enggak Kadang Menang Kadang Kalah Itu Biasa Begitu Ya 13 Abasa Tengah Umat Isa Menang Mimpin Bumi Disegani Coba Baca Kehilafan Turki Uthman Itu Dautoman Enfayir Itu Bagaimana Pengaruhi Di Eropa Di Afrika Di Asia Luar Biasa Tapi kan Sekarang Allah Ijinkan Ya Peradaban Kepemimpinan Diberikan Kepada orang Orang Yahudi Orang Orang Nasrani Jelas ya Nah Mereka Semenjak Menutup Peradaban Bumi Maka Mereka Membuat Mengendalikan Dunia Dengan Membuat Sistem Sistem Ini Yang Kemudian Oleh Para Ulama Yang Mengkaji Akhir Zaman Disebut Dengan Sistem Dajjal Jelas Tidak Kenapa Karena Memang Yang Akan Menjadi Prajurit Dajjal Itu Adalah Orang-orang Yahudi Yang Paling Banyak Yahudi Itu Akan Menjadi Prajurit Dajjal Nanti Nanti Jadi Sekalian Maka Mereka Membuat Sistem Yang Kemudian Kalau Kita Membuka Lembaran Uang Satu Dollar Ya Itu Ada Gambar Segitiga Terbalik Segitiga Yang Potong Ada Mata Satu Di Atas Di Bawahnya Ada Tulisan Bahasa Latin Novus Ordo Seclorum Atau The New World Order Tatanan Dunia Baru Apa Maksudnya Mereka Ingin Mengendalikan Dunia Dengan Satu Pemerintahan Dengan Satu Kepemimpinan Yang Mereka Sebut Dengan Tadi Itu Ya The New World Order Hadirin Sekalian Maka Mereka Mengacak Ngacak Sistem Yang Sudah Sekian Lama Dibangun Oleh Komus Limin Nah Adanya Sekalian Sistem Dajjal Ini Pak Saya Membaca Mengkaji Sebuah Buku Yang Bagus Sekali Kalau Mau Nanti Saya Share PDF Ini Buku Agak Sulit Buku Ini Pernah Pertama Kali Terbit Tahun Sembilan Delap Sembilan Tujuh Gitu Ya Oleh Penyerbit Di Bandung Ini Pak Namanya Penyerbit Semesta Judulnya Apa Dajjal The Antichrist Diterjemahkan Dengan Judul Buku Membedah Sistem Dajjal Yang Nulis Siapa Pak Yang Nulis Namanya Ahmad Thompson Ahmad Thompson Ini Seorang Muslim Mu'alaf Dia Dari Inggris Dia Penulis Dia Membedah Tentang Fitnah Yang Dimunculkan Oleh Orang-orang Yahudi Yang Nanti Akan Menjadi Pengikut Setia Dajjal Itu Ini Sudah Lama Sekali Pas Dulu Baca Buku Itu Orang Tidak Percaya Kok Sejauh Ini Kayak Meramal Kalau Kita Baca Buku Itu Jaman Sekarang Allahuakbar Menjadi Kenyataan Semua Padahal Buku Itu Ditulis Tahun 80-an 87-an Sekarang Kita Baca Wah Ini Menjadi Yang Disamakan Benar Semua Ini Terjadi Belum Sudah Mengingatkan Itu Buku Setahun Lebih Beredar Tiba-tiba Hilang Dari Peredaran Gulung Tikar Termasuk Sama Penerbit Padahal Itu Buku Beselor Dicari Orang Gak Tau Mungkin Diborong Sama Sama Dajjal Mereka Takut Kalian Borong Gitu Kan Gak Boleh Terbit Lagi 2013 Terbit Lagi Oleh Penerbit Zahira Kalau Saya Punya Semua Saya Punya Bahasa Inggris Saya Punya Yang Terjemah Dulu Gak Saya Bawa Termasuk Yang Edisi Yang Terbaru Oleh Zahira Sampulnya Agak Besar Itu Ternyata Itu Bertahan Setahun Pak Beredar Beselor Seneng Sekali Saya Pesen Banyak Julu Saya Jual Jual Pada Jamaah Saya Seneng Pas Pesen Lagi Sudah Gak Ada Kenapa Gak Ada Terbit Lagi Banyak Alasan Sampai Sekarang Gak Terbit Lagi Itu Buku Pak Nanti Kalau Mau Saya Share Nanti Ada PDF Insya Allah Saya Share Nanti Baik Kita Sistem Dajjal Ini Merupakan Ujian Keimanan Buat Kita Ini Fitnah Yang Dimunculkan Yang Dibuat Orang-orang Yahudi Yang Pertama Dari Sisi Ideologi Ya Mereka Membuat Ideologi Ideologi Untuk Melemahkan Komuslimin Yang Sekarang Kita Dapati Orang-orang Islam Merasa Biasa Mengusung Pemahaman Atau Ideologi Semacam Ini Padahal Kalau Ditimbang Dengan Kacamata Al-Quran Dan Sunnah Itu Ideologi Sangat Berbahaya Bahkan Bisa Mengancam Eksistensi Keimanan Seseorang Yang 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 Pertama Namanya Ideologi Sekularisme Yang Kedua Apa Namanya Pluralisme Yang Ketiga Liberalisme Yang Keempat Komunisme Empat Ini Pak Yang Buat Siapa Yang Buat Siapa Siapa Yahudi Setelah Revolusi Perancis Dia Buat Disebarkan Termasuk Komunisme Pak Yang Sempat Mendunia Itu Yang Bikin Siapa Ya Siapa Namanya Karma Itu Siapa Yahudi Dia Buat Komunisme Semua Ini Bertentangan Dengan Ideologi Kita Sebagai Seorang Muslim Bahkan Mumin Jelas Yang Pertama Singkat Saja Sekularisme Apa Sekular Itu Apa Sekular Memisahkan Agama Dengan Dunia Prakteknya Prakteknya Contoh Dalam Politik Nggak Usah Bawa Agama Dalam Berpolitik Ekonomi Nggak Usah Bawa Agama Dalam Bisnis Ekonomi Pendidikan Nggak Usah Bawa Agama Dalam Ilmu Pengetahuan Dikotomi Kerasa Nggak Kerasa Sekarang Maka Lihat Secara Tidak Langsung Orang Orang Islam Ada Yang Alergi Ketika Politik Dikaitnya Dengan Agama Betul Itu Maunya Mereka Padahal Pilar Peradaban Islam Di Madinia Yang Nabi Bangun Di Antaranya Kekuatan Politik Kekuatan Jihad Karena Itulah Umat Islam Lemah Sekarang Dan mereka Mau begitu Dirusak Lewat Kurikulum Pendidikan Diajarkan Sistematis Tanpa Disadari Tersimpan Di sini Di bawah Sadarnya Sehingga Ketika Ketika Mendengar Orang Islam Bicara Politik Bahkan Tokoh Ulama Kiai Langsung Umat Tidak Suka Politik Kotor Ngapain Nah Ini Hati-hati Saya mengajak Bercerminlah kita Dengan Kajian ini Kalau kita punya Pemikiran Semacam Itu Berarti Kita terjebak Di dalam Sistem Jajau Iya Bagaimana Mungkin Politik Dipisahkan Dari agama Akan Mendatangkan Kemasratan Betul Tidak Justru Yang ada Keburukan Kezoliman Ketidakadilan Ya Harusnya Islam Yang mengawal Politik itu Lah Bayangkan Ke kamar mandi Saja Bu Diatur oleh Islam Ya Ke kamar mandi Islam mengatur Ke kamar mandi Itu diatur Sama Islam Masa Ngurus negara Tidak diatur Tetapi Yahudi kan Tidak 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 Sebarkan Ideologi Pemahaman Ya Yaitu Sekularisme Sampai Ada Pengurus Masjid Ustadz Tidak Diundang Ustadz Etata Tidak Konaun Tidak Bask Politik Kompanya Dikiranya Politik itu Mendukung Satu Pasto Satu Partai Bukan Cuma Itu Bagian Kecil Dari Politik Dalam Islam Ya Politik Dalam Islam Bagaimana Mengurus Negara Mengurus Sumber Berdaya Alam Dan Lain Lain Sesuai Dengan Islam Ya Itu kan Terjadi Sekarang Alergi Sekali Orang Yang Kedua Ada Namanya Pluralisme Apa Artinya Apa Ya Keyakinan Yang Berkembang Di Masyarakat Semua Agama Benar Semua Agama Sama Semua Agama Baik Betul Saya Mau Tanya Beda Enggak Antara Pluralisme Dengan Pluralitas Beda Enggak Apa Bedanya Allahu Akbar Alhamdulillah Itu Yang Namanya Islam Islam Itu Pak Membenarkan Pluralitas Tapi Tidak Untuk Pluralisme Kita Berimah Dengan Ayat Quran Ya Bahwa Allah Ciptakan Manusia Su'uban Wa Qobail Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Betul Jadi Kata Ada orang Cina Ada orang Afrika Cina Masipit Afrika Mahideng Rambut keriting Bahasa Juga Berbeda Beda Adat Siyadat Termasuki Negeri Kita Atau Bahasa Yang namanya Pluralitas Itu Bineka Tunggal Ika Nah Itulah Ya Kita Mengakui Adanya Keberagaman Betul Tidak Dan Tidak Mungkin Memang Begitu Allah Ciptakan Tapi Kalau Disamakan Semua Keyakinan Benar Itu Yang Tidak Islam Benarkan Semua Agama Benar Semua Agama Sama Semua Agama Baik Nah Sekarang Ini Bercokoh Di Kampus Kampus Islam Ya Saya Bicara Bilih Karena Saya Pernah Jadi Mahasiswa Pas Kasarjana Dan Saya Banyak Berkutat Dengan Dosen Dosen Seperti Itu Orang Di Kelas Di Kampus Tapi Giliran Ujian Mada Kumah Hanya Ujian Malah Yaudah Ab dulu Aja Deh Penting Kan Keluar Dulu Saya Raja Mau Didebat Dosen Abis Temer Nilai Gitu Gimana Apa Kita Kita Terjebak Di Sana Beres Debat Rame Artinya Apa Memang Begitu Gambaran Kampus Islam Sekarang Dah Selesai Sekali Dan Dia Berbangga Hati Hati Saudaraku Keyakinan Semua Agama Benar Semua Agama Sama Semua Agama Baik Itu Bisa Membatalkan Iman Kita Jelas Kenapa Karena Agama Agama Yang Diridoi Allah Hanya Islam Catat Itu Inna Dina Indallahi Islam Ini Ayat Jelas Tidak Multitafsir Sekiranya Andung Baca Faham Ayat Yang Muhkam Jelas Tidak Kurang Yakin Oke Di Ayat 85 Dijelaskan Lagi Bagaimana Siapa Yang Mencari Agama Selain Islam Tidak Akan Diterima Dan Di Akhirat Dia Termasuk Orang Yang Merugi Gila Sekali Saya Mau Tanya Islam Itu Agama Yang Benar Atau Agama Yang Paling Benar Oke Yang Jawabannya Islam Agama Yang Paling Benar Angkat Tangannya Gak Paham Saya Mau Tau Aja Ini Cara Ngecek Paham Gak Pluralisme Seperti Apa Sekali Lagi Yang Berkeyakinan Islam Itu Agama Yang Paling Benar Angkat Tangannya Yang Tinggi Gak Paham Saya Mau Tau Banyak Gak Terima Kasih Sekarang Saya Mau Nanya Siapa Yang Punya Keyakinan Islam Agama Yang Benar Wah Sedikit Banyak Yang Tadi Sini Bentar Antu 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 Ini penting Biar Faham Afan Sini Direkam Soalnya Taib Saya Mau Tanya Islam Agama Yang Paling Benar Dengan Islam Agama Yang Benar Sama Atau Tidak Beda Apa Beda Kalau Agama Yang Paling Benar Berarti Kalau Kita Menganggap Paling Benar Berarti Ada Yang Di bawah Jadi Paling Benar Ada Yang Benar Kalau Kita Menganggap Agama Yang Benar Berarti Lawannya Cuma Satu Salah Islam Agama Yang Benar Itu Saja Antum Kecelek Juga Jebak Juga Itu Saya Belum Paham Berarti Kalau Islam Agama Yang Paling Benar Berarti Semua Benar Hanya Islam Yang Paling Benar Yaitulah Paham Pluralisme Jelas Tidak Islam Itu Agama Yang Benar Selain Islam Salah Titik Salah Jelas Sekali Apa Antum Mau Tidak Islam Yang Mengajarkan Tauhid Disamakan Dengan Agama Nasrani Yang Disebutkan Dalam Quran Sungguh Telah Kafir Orang Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Al-Masih Isya Putra Mariam Berikutnya Sungguh Telah Kafir Orang Yang Mengatakan Dengan Lisannya Allah Itu Satu Dari Yang Tiga Atau Mau Disamakan Ya Enggak Mereka Juga Enggak Mau Disamakan Jelas Jelas Ini Hati-hati Saudaraku Tapi kan Orang-orang Mengusung Paham Ini kan Kalau Kita Berkeyakinan Isam Yang Semua Salah Wah Ini Intoleran Ini Gitu Degitu Betul Enggak Wah Ini Radikal Ini Paham Begini Intoleran Ini Anti Kebenekan Anti Pancasila Dan Tek-tek Bengek Lobak Itu Itu Jelas Itu Gambaran Fitnah Pertanyaannya Antum Siap Enggak Memegang Keyakinan Ini Jaman Sekarang Jelas Enggak Mudah Ya Toi Berikutnya Apa Faham Liberalisme Apa Liberalisme Itu Apa Kebebasan Tanpa Batas Ya Islam Mengajarkan Al-Huriyah Kebebasan Ya Al-Istiklah Kemerdekaan Tapi Tetap Agar Kebebasannya Menjadi Sempurna Menjadi Benar On the Track Itu Maka Diatur Oleh Sadat Islam Bukan Kebebasan Yang Tanpa Batas Gak Jelas Bukan Itu Dan Yang Diinginkan Kaum Liberal Ya Seperti Itu Maka Mereka Punya Kitab Suci Namanya Apa Hak Asasi Manusia Atau Ham Itu Kitab Suci Mereka Loh Kenapa Ketika Ham Yang Diangkat Kita Menggunakan Dalam Quran Pak Itu Kadang-kadang Orang Meremehkan Al-Quran Saya Nggak Bicara Di negeri Kafir Negeri Islam Sendiri Ya Jadi Kafir Jelas Maka Ngamber Iman Betul Nggak Negeri Kita Yang katanya Musim Terbanyak Lihat Sampai Parahnya LGBT Sekarang Marah Di negeri Kita Saya Rasa Nggak Ada Kebetulan Ketika Ada Bencana Menimpa Lombok Menimpa Palu Dan Donggala Tiba-tiba Kita Mendapati Viral Juga Berita Di beberapa Tempat Yang kita Kenal Kota Santri Yang Ternyata Banyak Komunitas LGBT Ribuan Ngeri Garut Tasik Ciamis Sumedang Cianjur Termasuk Bandung Bahkan Palu Itu Sebelum Diberikan Bencana Kita Tahu Viral Bagaimana Komunitas LGBT Di Palu Coba Cantum Ketemu Mereka Nasihati Apa Jawaban Mereka Rata-rata Udah Masing-masing Aja Gitu Kan Masing-masing Aja Urus Dari Kamu Kita Punya Kebebasan Ini Fitrah Kami Hak Asasi Manusia Itu Yang Diangkat Padahal Itu Adalah Penyimpanan Seksual Yang Dengarnya Dahulu Allah Murka Kepada Umat Nabi Umat Nabi Lut Allah Murka Padahal Umat Nabi Lut Hanya Satu Saja Tidak Empat Empat Apa Namanya Hanya Gay Enggak Lesbian Tidak Bisek Tidak Transgender Hanya Gay Apa Gay Laki Laki Suka Sama Laki Berhubungan Seksual Lewat Tuburnya Sodom Sodomi Itu Saking Parahnya Mereka Allah Utus Malaikat Dalam Wujud Laki Laki Yang Ganteng Ditahtir Juga Sama Mereka Itu Saja Allah Murka Allah Kirim Nabi Lut Diingatkan Gak Balik Balik Juga Sudah Allah Kirim Dengan Cara Yang Lain Agar Manusia Kembali Kepada Allah Bagian Bawah Bumi Naik Ke Atas Atas Ke Bawah Berarti Ditenggelam Dibyukin Balikan Itu Satu Gay Sekarang LGBT Lesbian Perempuan Suka Sama Perempuan Ada Nggak Banyak Bina Saja Pak Yang Punya Akam Gat Kucing Yang